assalamualaikum hai teman-teman welcome back to my channel jangan lupa klik like share comment dan subscribe hai semuanya hari ini aku mau buat puding tar jadi puding tar ala keadaannya jadi bahan-bahan semua ini sudah ada di rumah kebetulan aku nggak beli lagi jadi bahan apa bahannya tersedia biasa aja di rumah yang aku pakai ini ada nutrijel rasa strawberry sama agar rasa rasa coklat dua bahan ini yang nanti jadi puding tar nya ya ini pertama aku mau buat untuk jelinya nutrijel rasa strawberry seperti biasa untuk buka jeli sama agar rasa agarnya ini pakai gula ya teman-teman gunanya kalau aku dua centang setengah saja setelah itu baru kita kasih air setelah itu baru aku hidupkan nih untuk kompornya dan selanjutnya disini aku mau nambahin satu saset SKM kalau buat teman-teman ingin lebih pun enggak papa ya karena mungkin lebih gurih tapi juga gulanya harus dikurangi ini sudah mendidih kita tuang ke cetakan ini aku pakai cetakan bunga-bunga jadi separuh bahan aku pakai cetakan yang bunga-bunga dan untuk separuh bahannya lagi nanti aku taruh di cetakan yang bundar disini untuk selebihnya selanjutnya aku mau buat agar rasa rasa coklatnya ini agar rasa rasa coklat satu saset aku masukkan setelah itu aku masukkan gulanya aku pakai takaran jantong yang tadi aku pakai takaran lima jantong karena airnya lebih banyak kita masukkan juga SKM satu saset kita tukar dulu setelah itu baru kita masukkan air airnya sesuatu ketakaran penyajian ya yang tertera pada sasetnya tadi satu baru kita aduk kembali ini sudah mat sudah mendidih tadi langsung saya angkat saya tuangkan ke cetakan yang bundar tiga perempat seperempatnya sisanya saya taruh di gelas ini sudah selesai teman-teman tinggal kita dinginkan setelah dingin nanti baru kita hias seperti apa nanti jadinya tonton terus ya lanjut menghias jadi ini gara-garnya sudah dingin semuanya pudingnya sudah dingin tapi untuk yang bunga bunga masih belum saya keluarkan di cetakan untuk bahan selanjutnya ini ada biskuit biskuit ada coklat terus ada sele ole untuk rumahnya aku saya pakai jets jadi biskuit yang ada aja yang di rumah saya pakai terus jangan lupa ini ada tusuk gigi nanti untuk nusukin bahan-bahannya yang lain jadi buat teman-teman nanti remahnya bisa diganti oreo pun enggak papa ini baru kita keluarkan dulu untuk yang puding coklatnya nanti kita tumpuk dengan puding yang stroberinya ini agak sudut sih untuk yang stroberi nah habis ini kita tumpuk di atasnya karena jadi sama puding sama agar ini kalau selainnya ini tusuk gigi saya potong jadi dua ide untuk bunganya saya tempel ini pinggir terus kita kasih tusuk giginya jadi biar gak gerak-gerak ya teman-teman selanjutnya ini untuk coklat cover coklatnya saya bagi jadi dua saya bagi lagi jadi seperempatnya baru kita tusukkan setelah itu kita tusukkan ke pudingnya seperti ini selanjutnya ini saya tusukkan untuk biskuit nyam-nyam di sebelah kanan dua dan di sebelah kiri dua cukup mudah teman-teman buatnya dan selanjutnya ini saya kasih irmahan jets saya pakai bahan seadanya yang ada di rumah kebetulan biskuitnya yang ada ini kasih oreo pun enak ya teman-teman dan yang terakhir ini saya kasih tulisan dua tahun di mas adipati aristanto cuman ini lupa nggak saya record untuk cara buatnya ini hanya kertas saya print setelah itu dikasih isolasi baru dipotong dan taram selamat mencoba buat teman-teman semuanya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati